Aduh Hiya As Saga HUAH Halo Solo Joomers Pernah lagi sama gue Hans di game Genshin Impact Wow udah lama gak sih? Lama banget kayaknya ya Dan masih di update 1.6 ya Bener gak sih? Masih ada sampai 1.6 Dan hari ini kita akhirnya setelah gue meng-skip Banner Klee Dan udah agak sedikit jarang main Karena kita tahu Inazuma ini keluarnya di 5.7 ya di 2036 Jadi masih lama banget perjalanannya Jadi kita harus meng-tone down sedikit intensitas bermain Genshin Impact ini Tapi karena sekarang baru ada update baru dan akhirnya ada story baru lagi Di quest update 1.6 ini Daun merah di musim gugur Masih di 1.6 kan kita? Bener Dan sekarang kita bakal ngeliat apa aja yang baru di update kali ini Kenapa gue membuat ini kalo cuma ada update doang bang? Karena untuk gue sendiri jujur gue sekali lagi ngomong I love this game Cuman ini game mungkin agak sedikit space-nya Agak sedikit lelet ya untuk meng-update mungkin Ya tidak segampang itu untuk meng-update game sebesar ini juga ya Tapi you're doing well Kita masih ada Yoimiya Kita masih ada si Sayu yang belum keluar karakternya Kita bakal ngeliat Archon Listrik juga Baal ya kalo gak usah namanya Kita bakal dapet karakter baru juga di main char kita Nanti kita pake Electro ya So disini kita bakal ngeliat quest baru Kita ada di daun merah musim gugur Mungkin akan gue lakuin di Apa? Di livestream nanti ya Belum kita memulai Video Genshin Impact ini adalah Kita pake F3 dulu Masih aman Primo game saya belum minus Sekarang gue ada 44.444 Primo game Dan bakal kita breakdown Apakah yang kita omongin dari beberapa bulan yang lalu Sebelum Banner Clean ini ada Bener gak sih Kazuha ini bisa menggantikan anemocar yang lainnya So sekarang kita bakal bandingin Gak tau sih gue bisa bandingin atau gak Cuman dari kalo gue liat Gue tadinya sedikit ragu akan Kazuha ini guys ya Semoga nanti tidak mengecewakan Karena gue belum punya Fenty Mungkin kalian yang belum punya Fenty Mungkin kalian yang tidak pakai paket youtuber kayak Sucrose gitu kan Jadi mungkin Kazuha ini Bakal bisa membuat kalian tertarik gitu loh Untuk lebih memakai ke Elemental Mastery Jujur gue juga belum pernah Build karakter full Elemental Mastery Bahkan facial gue pun Gak sebesar itu Elemental Mastery Dan sekarang Kazuha ini bener-bener Spesial Spesifik Spesifikly Dibuilt Untuk eksperimen Elemental Mastery kalian Dan Elemental Mastery dia bisa mencapai 500 lebih Bahkan 800 atau 900 lebih Nah kita akan liat efeknya akan segede apa damage outputnya Kalo misalnya kita pakai di Spiral Abyss atau gak di Field gitu ya Semoga dia bisa menggantikan Fenty ya dalam segi mekanismenya ya Cuman kalo gue liat cuma Fenty doang sekarang yang bisa nyedot musus kita Tapi kayaknya si Kazuha juga bisa deh kalo gak salah ya Jadi daripada kita ngobrol-ngobrol Kita akan langsung cobain aja Gue udah lama banget ini UI nya gimana sih Oh iya Kita akan cobain langsung Cobain character Kazuha Sekarang ada Rosaria juga Bennett sama Ada Bennett Kesempatan kaliannya gampang Mungkin worth it Kan ada Bennett Bennett masih tetep dipake sih One of a kind Jadi ini dia Kazuha Kaedehara Kazuha Yang menggunakan elemental skillnya Untuk menarik musuh dan objek sekitar Bisa ngedot berarti ya Bisa ngeagro berarti dia ya Bagus nih Kazuha juga bisa melancarkan plunging attacknya Yang spesial Midare Ranzan Untuk Mengakibatkan animal damage Oh kalo dia plunge ada Sekitar ada animal gitu ya So kita langsung aja ya Kita langsung pakai aja deh So ini adalah Kazuha Wish Oh dia kambing guys Makan rumput dia ya Dia ini He's a pirate Ya gak sih Bener gak sih He's a pirate Dia kayak Dia bener-bener Modelnya tuh bener-bener kayak Aether banget cuy Tapi matanya merah dan Ya Pengisi suaranya baki katanya guys Dia ya Dan ini pengisi suara jepangnya nih Salah tuh pengisi suaranya terkenal juga Gue sih salah sih sama Mioho sih ya Wuh lu liat pedangnya Oh itu pedang barunya ya Tipu-tipu kayak ini Kita lihat Oke Kazuha Masa apa yang 19.000 Attack 1.300 Elemen chemistry 745 What? 181 Oh Freedom Sworn Revolution ini kayaknya sama deh Menikahkan elemen 10% Karena menggunakan Nyatanya yang memicu elemen reaksi Oh beda deh efeknya deh Bukan namanya attack speed ya Mendapatkan sigil of rebellion Efek ini akan terpicu setiap 0,5 detik Dan terpicu walaupun karakter sebut tidak berada di lapangan Oke Saya mempunyai 2 sigil Semuanya akan terkonsumsi Dan menaikkan 16 normal charging and plunging attack Serta meningkatkan 20% attack ketika efek ini sudah terpicu Hmm Oke Menambahin attack ya Sumpah dia medium ether banget Oke dia pakai Ah ini adalah salah satu set yang pengen gue pakai Jadi Pas si Shikazuha ini keluar Yang di otak gue tuh Oke Dia Master of Elemental Mastery Jadi Gue mau cobain pakai Apa sih Wanderous Troop ya Apa bukan Wanderous Troop Wanderous Troop bukan sih yang nambah Elemental Mastery Sama Fury Descent 4 gitu Jadi Fury Descent 2 Wanderous 2 Hmm Atau enggak Fury Descent 4 gitu loh Tapi karena gue agak sedikit males Ituin artifactnya Jadi kita Pinjem punya Fenty aja nanti Atau enggak Mungkin bisa menggantikan Ehm Gue lagi farming Fury Descent sih sekarang ya Tapi Kalo misalnya belum Bagus Gue pinjem punya Fenty Atau enggak pinjem punya Xiao Mungkin Mungkin ya Soal kita akan lihat dulu dari segi Ehm Dia Dia sama Barbara dong Kenapa sama Barbara Kita lihat rinciannya Wow Crit Damagenya masih B aja ya Crit Rate Elemental Mastery 745 guys ya Semakin tinggi Elemental Mastery kata semakin terpicu Meningkatkan 96% Damage Vaporous and Melt Meningkatkan 434 Damage Overload Super Conduct and Electro Charge Waduh Dan Swirl Meningkatkan Damage yang ditahan perisian Isis Crystallize sebagai 154 Puset batu gue Kayaknya walaupun Zhongli nanti enggak Wah Kalo Crystallize sih Gila 154% guys ya 100% Vaporite dan Melt Wah Wah Oke Ini 745 Elemental Mastery ya Dan dia bisa lebih dari 1000 sih Oke Constellation Ternyata artifaknya berarti Feeling gue Dia pake Ehm Feeling gue dia pake Oh dia pake NMO Damage Bonus Oke Nice Dia namaikan NMO ya nanti connect levelnya Oke 61% Energy Recharge nya 135 Berarti Oh Nambah Energy Recharge dong ya Oke Crit Rate 26 Energy Recharge Oh ada Energy Recharge ya Ya gue Gue mikir sih Dia bisa kayak Fenty sih guys Naikin Energy Recharge sih 35% Dari mana tuh 35% tuh Mungkin dari Boblet ya kali ya Atau dari Jemen Pasir ya So oke ini dia Kazuha Kita akan lihat dari Ehm Senjatanya tadi udah Ehm Artifak udah Sekarang kita ke Constellation Apakah Kazuha bisa kayak Fenty Dengan Constellation 0 aja Bisa Saya feeling gue sih Kalo Anemo sih gak butuh Constellation tinggi-tinggi guys ya Sekarang kita akan lihat langsung dari Scarlet Hill Mengurangi 10% cooldown Chiharaburu Menggunakan Kazuha Slash Akan langsung menyelesaikan cooldown Chihayaburu Chihayaburu ini E-nya ya Yang artinya Chihayaburu ini E-nya Oh iya Menggunakan Kazuha Slash Kazuha Slash tuh apa ya Jadi Jadi Chihayaburu bisa langsung 2 kali guys katanya Jadi Kazuha Slash tuh gimana nih maksudnya nih Sorry sorry nih Bahasa Hindu pusing juga guys ya Ya pokoknya itu lah Pokoknya dia bisa dapat ekstra E sekali lagi gitu ya Jadi mungkin untuk Ngebuat reaction element lebih cepet gitu ya Jadi Bagus Untuk misalkan kalo misalkan punya energi recharge gitu 2 Nah target gua adalah Gua mau dapetin Kazuha ini di C2 Karena Di C2 ini dia naikin element chemistry 200 Which is gede banget ya Area auto whirlwind di bawah Kazuha Slash Memiliki efek berikut Meningkatkan 200% element chemistry Jadi ke Ke karakter lain Di dalam area Oh ini ultinya ya Kazuha Slash ya Sudah gak sih Oh Kazuha Slash tuh ultinya Jadi setelah ulti Cihayaburunya ada lagi guys tuh Bagus Jadi kalo kita spam ulti Iya gak sih Cihayaburunya bisa 2 kali Tapi ultinya ada cooldown juga sih Oke Oke Ya pokoknya di dalam ultinya Nambahin element chemistry ke semua karakter Which is ngeboost semua karakter Untuk bisa Ngehasilin damage output yang lebih ya Tapi Gua masih bingung sih Misalkan Critical damage nya kan si Si Kazuha ini rendah tadi ya Dan juga Crit rate nya juga rendah ya Kalo misalkan dia lagi dalam Di dalam Kazuha Slash nya ini Kita ganti Misalkan gua ganti ke Ganyu Atau gak ke Xiao gitu Dengan critical rate Dan critical damage sendiri Apakah elemen reaction nya Akan ngikutin Ke karakternya Si karakter yang kita pilih Atau Ke Kazuha nya gitu loh Karena Kan tetep ya Ultinya ulti Kazuha gitu Nah itu Kadang gua masih bingung sih Tapi Mungkin kalian lebih tau lah ya Tapi kalo misalkan Ini Ngaruh ke Critical damage dan crit rate Kita di karakter berikutnya Itu bakal gila banget sih Jadi kita butuh 200 boost Elemental mastery aja Dari Kazuha Oke Jadi mungkin itu Ada Itu mungkin alasan yang bagus Untuk Bisa Naikin elemental mastery full aja Buat si Kazuha Daripada kita naikin ke critical rate Atau ke critical damage Kita akan test nanti ya Kita lihat Yang ketiga Nambahin Chihayaburu Tiga Ini kayak Meh sih Scam 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 ini Scam Yang keempat Saat energi Kazuha kurang dari 45 45 Ini kan ultinya Ultinya pakai 60 ya Jadi 45 itu Kurang lebih sekitar 80% Kazuha akan mendapatkan efek berikut Menekan dan Menekan atau menahan skill Chihayaburu Akan memulihkan tiga Atau empat energi Kazuha Memulihkan dua energi Kayadara Kazuha Setiap detik Dia meluncur Meluncur ini Meluncur ini nge-glide ya guys ya Oh jadi harus Dia bisa terbang kan Oh jadi harus nge-glide ya Oh Kalau dia bisa kayak Fenty Kalau misalkan kita 45 Kurang dari 45 Berarti kalau kita terbang sekitar 10 detik Kita gak mungkin Terbang 10 detik ya Terbang 10 detik tuh ngapain Nambahin 20 energi recharge doang Heeeh Menekan atau menahan skill Chihayaburu Akan menggunakan tiga atau empat energi Jadi ya Buat lebih cepat ulti penuh lah ya Tapi mungkin ini bisa di Kompensasikan dengan energi recharge Yang ada di Artifah kalian Jadi Gak tau kayaknya ini Kayak ini B aja deh Soalnya Kalau gak salah ulti itu Pakai 60 Tuh kan Pakai 60 Dia sama persis kayak Fenty kok Oke Yang kelima Naikin ultinya Alright Yang keenam Crimson Momiji Kaedara Kazuha Akan mendapatkan Anemo Infusion Selama 5 detik Setelah menggunakan E skill Atau Ulti 5 detik Anemo Infusion Jadi kayak Bennett ya Dia pyro infusion Dia Anemo Infusion Terus Sebagai tambahan Setiap poin Elemental Mastery Kaedara Kazuha Akan meningkatkan 0,2 damage normal Charge attack Dan pelancing attack Kaedara Kazuha Wah Kalo misalkan Element Mastery 1000 Pasti bisa 1000 lah ya Easy Easy 1000 Kayaknya dia Kalo 1000 Berarti 200 damage 2 kali lipat Wow Kalo setiap Bacokannya Swirl dan segala macem Buset Kalo itu critical damage Lebih Buset 60 juta Kalo itu sekali bacok Wow Dia dapat Anemo Infusion Jadi dia bisa Hampir setiap saat Pedangnya ini Bacokannya ini Kayak Xiao lagi ulti guys ya Anemo terus 5 detik lagi E nya ini cooldownnya berapa ya E nya ini cooldownnya berapa ya E nya ini cooldownnya berapa ya Oh 6 detik bu Berarti setiap 1 detik bu Berarti hampir setiap saat dia bisa Anemo Infusion Kalo C6 nya ya Oh ya ini agak sedikit Harus ada yang tes sih ini ya Gua Gua masih agak sedikit skeptis Untuk melihat ini semua Tapi Kalo misalkan dia bisa dapet 1000 LMT MS3 secara easy Dia Intinya kayak Semua damage dia bisa di double ya Normal charge Plunching attacknya Kazuha Kalo misalnya Plunching attacknya ini Yang tadi Dari Chihayaburu Apa sih Kalo udah planting attack jadi apa sih Ya itulah Nah ini dari Ranzan Mungkin damage nya bakal Menggila ya Jadi dia kayak model Fenty Tapi lebih offensive Kalo Fenty itu mungkin lebih fokus ke agro musuh Untuk narik di combo sama yang lain Tapi Kalo si Kazuha ini mungkin dibuat Bisa Buat Glass Cannon gitu Jadi dia Ngebuat bisa solo di depan Dengan sendiri gitu Gak usah switch karakter back and forth gitu Jadi pakenya lebih ke Kazuha nya Dibanding yang lain Jadi mungkin dia bisa disupport sama beberapa karakter yang Kayak model Lagi-lagi Kayak model official Mungkin yang cuman Nonggol doang Abis itu dia Balik ke Kazuha Kalo Fenty kan Fenty nya doang Yang dipake abis itu dia balik ke karakter belakang gitu Jadi Fenty nya yaudah Cuman Nebeng-e doang Kalo si Kazuha mungkin dia bisa lebih Kayak kecing Tapi di depan gitu loh guys ya Hmm Menarik 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 Kita coba liat ke talentanya sekarang ya Talentanya ini serangan biasa Kita liat si min dari Ranzan ya Saat plunging attack Dilakukan dengan menggunakan skill elemental skill E Atau Chihaya Buru Maka damage dari plunging attack Berubah jadi anemo Ini fancy move nya si Kazuha sih Unik sih Jadi Dia jadi salah satu karakter Yang mempunyai plunging attack yang beda guys ya Abis setelah pake E nya ya Chihaya Buru Melanjakan ilmu pedang rahasia Seganas badai Uh Menarik musuh Dan benda-benda ke posisi Kazuha Lalu memenangkan musuh Yang ada di dalam area Jadi udah narik mentalin Itu sebut apa dong Sebut apa narik mentalin itu loh Oke At least semua angin ada mentalin Dan itu kecuali si Sukrus ya Jadi mungkin ada atribut Kayak Fenty nya Tapi bedanya dia di E nya Kalo Fenty kan harus di ulti nya So mungkin kita bisa mengutilize itu lebih Biar lebih bermanfaat ya Buat di area di field gitu Selama 10 detik setelah Kazuha terbang ke udara Dengan menggunakan Chihaya Buru Kazuha akan melancarkan plunging attack Oh ya itu tadi Jadi pasti terbang ya Itu hold E nya ya Oh ini tekan Dapat digunakan di udara Oh bisa dipake di udara Siap siap Setelah beberapa saat Melancarkan serangan anemo damage Dengan area yang lebih luas Damage dari mode tekan Oh jadi Lebih gede area nya ya Tapi kalo misalnya kalian C6 Mungkin spam E biasa aja gitu Ngetap ga usah di hold Kazuha Slash Nah ini dia nih Ilmu pedang garyu terkuat Sebuah tebasan pedang Yang membawa badai Dan mengakibatkan anemo damage area Oke Di Out of War Wind bersentuhan dengan Hydro Pyro Cryo Dan Electro Dan Out of War Aku mengakibat elemental damage tersebut Tambahan sesuai dengan elemen Ya oke Sama kayak Fenty Tapi ya Dia mungkin lebih gede area nya Summon Sword Mineship Ini talent pertama ya Jika cihaya buru bersentuhan dengan Hydro Pyro Cryo Electro Saat digunakan cihaya Maka cihaya buru mendapatkan Efek elemental absorption Dan pelanjangnya termina Mengakibatkan 200% Tambahan sesuai dengan Elemen bersentuhan Oh jadi Mini ulti ya Mini ulti ya Jadi Jadi E nya juga bisa Berubah elemennya Oh nice Oke Poetic of Fubutsu Setelah memicu reaksi swirl Kayadahara Kazuha Akan meningkatkan 0,04 Elemental Damage Bonus Pada anggota party Selama 8 detik Untuk mendapatkan Poin Elemental Master Yang dimiliki Kayadahara Kazuha Bonus Damage Untuk elemen berbeda Yang didapatkan dengan cara ini Aktif secara bersamaan So basically Ini kayak C6 nya ya Tapi Mini ya 0,04 damage bonus Mereka 0,04 Pada anggota 0,08 detik Untuk setiap poin Elemental Mastery Yang dimiliki sama Kazuha Jadi kayak ini kayak C6 nya guys ya Hmm Wow Mau berapa Elemental Mastery nya nanti ya Ini first time gue ya Mainin sama Elemental Mastery guys Gue Dari dulu Kita kan emang terlalu fokus Ke critical damage Critical damage Critical damage Ternyata pengen energi recharge Sebanter-banternya Ya gak sih Kita gak pernah main Jujur gue sendiri gak pernah main Elemental Mastery Jarang banget Bahkan cuman ngebaca-baca doang Kayak Gue kira Elemental Mastery itu 200 itu udah gede banget Disini dia bisa Achieve 1000 secara easy Oke Info Info talent Mengurangi 20% Saat Sebelari Efek tidak dapat ditumpuk dengan talenta pasif Memiliki efek yang sama Jadi kayak kalo 2 Anemo plus dia gak nge-stack gitu Atau gimana tuh Jadi Hemat banget tuh ya Alright Oke So that's it Kazuha Kita akan liat ya Chihayaburu Emang stamina yang hemat dia kah? Enggak Enggak gitu berasa sih Oke Lai Kazuha Kita coba liat Mukanya pucat banget ya Eh Wui Begituh kah? Cepet sekali Ini Cepet sekali Kazeo Keren sih Suaranya tuh khas banget tau gak sih? Suaranya si Kazuha tuh khas banget Oke kita hold eh Oh Dia di atasnya Gak terbang ya Gak kayak Fenty ada angin ke atas ya guys Jadi gak bisa terbang Gue kira bisa terbang Oh bisa sih Satu Dua Tiga Cuma tiga detik dong cuy Wuih Keren banget cuy Virgil Ya jadi kalo misalnya kalian yang masih nungguin Ayaka Masih coba memakai kecilnya Bisa di Eh Pertibangkan ya Ini ya Fancy sih mungkin kalian Uh Wuih Di atas bisa pake ya Coba sambil loncat Oh Bisa pake di mid air Keren 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 ya Keren keren Oke kita langsung coba aja ya Memulai Kita basahin dulu Pake babara Hey Basahin dulu Terus kita hold eh Wush Liat guys Wah Berapa Berapa Wih Buset berapa detik ini Kazua Slashnya Oh Lama juga ya Rusya ya Basahin Kepetan Waduh Wah Wow There's so many elemental reaction disitu guys ya Biasanya kalo Fenty kan juga gitu guys ya Gue kan selalu bilang kalo Fenty itu kalo misalnya kita mau naikin Cepetin ulti nya Kita tinggal hold eh Abis itu plastek Hold eh Plastek Tapi kalo Fenty kan plasteknya plastek biasa ya Kalo si Kazuha tuh plasteknya Elemental reaction aja guys Jadi Damage outputnya tuh gede banget jer Wow Keren nih Miho ya Untuk kayak Si Mihoho nih Marketingnya nih Boleh boleh nih Mungkin dia tau Kita semua tuh gak pernah main elemental mastery guys ya Tapi kita akan cobain Kita combine dengan Mungkin kita Itu bagus kayaknya mungkin di Spiral Abyss Karena Anemo Anemo karakter dari dulu memang Bagus untuk bisa gak agro sih Tapi gue kayaknya gak Gak begitu kerasa nyedotnya ya Gue gak tau deh Nyedotnya gak begitu kerasa Jadi kalo misalkan Kita bandingin sama si Fenty Fenty itu Bisa narik musuh di sekitarnya kan Dan itu Ada Ya bagus sih Itu sih bagus Tapi Untuk musuh-musuh yang lebih gede Menurut gue Yang gak bisa ketarik sama ulti Fenty Menurut gue Ultinya si Kazuha ini jauh lebih efektif dari itu Karena Dia Lebih Ya Let's be honest Itu Damage output itu jauh lebih gede Karena element reaction yang dia punya Dan senjata yang dia pake juga gitu loh Kalo Fenty Lebih buat nge-agro musuh-musuh kecil Misalkan kalo untuk yang ngejaga monolith Spiral abis gitu ya So okay Pretty good Impression First impression gue cukup Menarik ya Walaupun tadinya Gue akan sedikit galau Gue mau nge-skip si Kazuha ini Coba semoga tidak Mengecewakan So Planning Untuk sekarang Untuk sekarang Karena senjatanya keluar juga Mungkin kita bisa ngeliat sedikit lah ya Senjata apa yang bisa nge-gantiin Bintang 5 nya ya Menurut gue sih Senjata cukup banyak ya Kalo untuk nambahin Elemen Elementor Master ya Udah ketemu udah Langsung satu nih Jadi gue bisa pake Ini Kita Karena Semua pasif skill nya dia Naikin Elementor Mastery Berarti Ya mau gak mau kita Fokus ke sana So itu tadi Satu pedang Ini pedang yang baru ya The Ellie Flash Tapi kalo misalkan Kalian gak punya Mungkin bintang 3 nya Ada ya Kazuha ya Ada kok Elementor Mastery ada kok Kakak create damage Kok gak ada ya Apa cuman itu Namun sih Apa gue udah ini ya Gue udah buang ya Tapi gue sangat tertarik Untuk pake Energy recharge juga sih Jujur aja ya Karena Either way Gue nge-treat Kazuha ini Mau kayak Fenty gitu loh Jadi dia cuman Buang ulti nya Atau gak Pake E nya Abis itu kita Diluc masuk ke depan Atau gak Zhongli Atau gak siapa DPS kita Atau gak Xiao Mungkin Bisa langsung Nutupin Semua Elementor Reaction nya Jadi Mungkin kita ketes Build Nanti di live streaming Build Elementor Mastery Sama ada Energy Recharge Mungkin secepat apa gitu ya Karena Ulti nya Cukup Gak cukup Gak cukup mahal sih Biasa aja sih 60-60 standar gitu Sama kayak Fenty ya Udah Without further ado Ini dia Ini lagi Gue kira 2 bulan lalu Gue udah selesai Dengan Kutukan-kutukan gacha ini Cuman Sama detik ini Gue gak pernah nge-skip banner Kecuali banner rerun ya Jadi Menurut gue Sayang aja gitu Kalo misalnya gue gak dapet At least 1 Kalaupun misalkan Gue gak pake si Kazuha At least gue pake 1 Oke Oke Ini yang PR Karena Dapetin weaponnya susah So kita akan fokus ke dapetin Kazuha nya dulu aja Ya Let's just Let's just Oh Oh kita ke toko dulu Kita ke toko dulu Oh gak usah Gak usah Nanti Di belinya nanti Setelah ini ya Oke langsung ya So this is it guys Ini dia gacha The daunan Di tengah angin Sounds really cringe Tapi Oke lah Kalo misalkan gue dapet rosaria juga boleh Karena gue belum channel Kayaknya rosaria gue Kalo misalkan Pun dapet jen gue gak nolak Kalo dapet kiki pun gue gak nolak Asal jangan dapet diluk atau yang lain Yang warna juga gak apa-apa lah Kalo misalnya dapet B5 lagi Oke Kalo dapet kecing Kalo dapet diluk Kecing sih gue pengen Dapet diluk yaudahlah Gue harus bersyukur ya Walaupun udah channel juga Tapi gue harus bersyukur So oke Let's go Mulai dari Ke Satu Sepuluh Oke Busa Langsung busa Aduh Bennett Oke Bagus guys ya Karena ada Bennett disini Jadi kalo mau tertarik untuk pake Bennett Sekarang saatnya guys ya Mulai yang ke dua puluh Aduh Bennett lagi Berak Ketiga Wap Tiga Hoki sih Belum juga Tidak 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 Teman Tidak 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 enggak bener-bener salah jen gue belum jenem enggak apa-apa angin-angin juga kok sama enggak apa-apa jen ya oke bagus oke oke lah oke lah belum jenem ya oke oke depan gue dapet kecing ya depan gue dapet kecing oke sekarang gue berharap ini pukul ke-40 Kazuha bisa keluar oke udah deh wah rosaria lagi oke satu ke-2 bisa ke-2 aduh ke-3 ke-3 aduh ke-4 aduh Kazuha ayo dong keluar so banget nge-pul ya ha udah ke-5 nih bau banget bau banget ke-6 kok ke-7 sih gue fix bau enjir oh my god sumpah gue bau banget alright really 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 ke-7 wah astagfir ke-8 80 kali pull minggir lu Razor ke-8 really 80 baru kali ini gue nge-pul gak puas sama sekali ya gue kecewa 80 pull apakah ini gue akan rugi ya ya gue dapet Kazuha oke lah oke lah ya well that's it dapet Kazuha ya sekarang yang paling PR senjatanya oke senjatanya yang paling PR guys ya senjatanya nih yang paling i-i nih ya kita coba pull pertama dulu kita tarik senjatanya guys ya kita coba ya kedua ya kedua no wow dapet Yanfei belum c6 juga gue Yanfei nya oke ketiga aduh belum juga kah ke-4 astaga astaga 50 wah gila ini apes banget ini gacotan apes wajir 6 ini kalo bukan senjatanya gue udah gak ngerti lagi deh kalo ini bukan senjatanya gue gak ngerti lagi deh ini gue deg-degan sih jujurnya jujur gue takut banget bagi senjatanya terpenging gue takutin please jangan skyward atlas please please oh my god wow haduh haduh aku deg-degan sekali oh the alley flash bisa lewat dari sini guys ya haduh aku deg-degan sekali ya untung dapet senjatanya guys guys untung dapet yuk kita tarik kazura lagi aku seneng lagi senjata udah ada kazura udah ada tinggal tarik kazuha nya satu lagi ya oke yang kedua aduh primo game aku sudah mau habis aduh gak dapet lagi keempat kazuha yuk dong sini kazuha kelima aduh gila nih kazuha paling alat nih susah banget nih di pool 6 loh gue sumpah 7 kalau ini bukan kalau ini bukan kazuha sih bener-bener sih 7 7 oh my god ke 8 lagi guys jadi gue cuma bisa cair 1 di video ini really kalau ini bukan kazuha sih gue udah gak tau lagi deh gue udah gue gak tau lagi kalau ini bukan kazuha deh kazuha please 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 ya ampun keringetan gue ya ampun ya ampun ya ampun keringetan gue masih bisa masih bisa masih bisa itu yang kazuha masih bisa guys ya aduh 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 wuh wuh 63 masa sih gak bisa dapet kazuha lagi sih ya gak sih wuh deg-degan juga ya 1 kazuha lagi 1 kazuha lagi ya 60 please 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 10 please 60 masa gak dapet kazuha sih kazuha lagi gitu yang lagi 2 3 3 aduh 4 4 4 4 aduh 5 50 pull come on kazuha nih ayo 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 dong ayo dong 6 6 60 astaga alot banget sumpah alot banget dia alot banget dia 1-1 doang nih yakin gue kazuha nih aduh sumpah udah abis primo gue abis 70 please kazuha please 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 oh please kazuha aduh ya aduh kok kira mgeji aduh kazuha oh my god bukai kazuha oh oh yes aduh 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 oke oke gapapa at least gue gak dapet yang lain jadi at least bintang 5 gue kepake semuanya ya so masih masih ada ternyata primo game gue masih primo game gue masih goceng yaudah boot goceng aja lah wah aduh aduh oke oke santai guys santai 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 yangfei kita dapet oke mood gue bagus lagi nih guys kayak gini ya kayak yangfei ya biarin aja lah ya ada jen udah c6 oh my god jen gue c6 udah gak bisa lagi nih dapet jen nih ya rosaria gue udah c6 sekarang kita ke kazuha let's go c2 kazuha yamurashi tailwind oke dari kazuha dulu first of all kita akan naikin dulu levelnya buku gue udah sisa 1500 nih kemarin 2000an soalnya ya oke kita kita ascend dia pake ascend pake turkos ini sama bunganya bunganya kemarin udah sempet dikumpulin semoga cukup ini ya kayaknya gak cukup deh ini mah 165 ini mah 165 kan ya kayaknya gue gak cukup deh guys bunga gue kurang ya bunga gue kurang nih kayaknya nih wah bener-bener nih oh elemen temester ini nambahnya oh pantasannya gede ya ya naikin dulu mungkin level 80 bisa ya mungkin level 80 bisa what naikin dulu levelnya kazuha sen lagi kutikofubutsu elemen temen serinya masih 58 kecil loh sebenernya elemen temen serinya cuma 58 tapi dia bisa 1000 tuh dari mana ini sih sen aduh kristal tidak cukup kayaknya kazuha gue gak bisa deh gak bisa sampe level 90 udah itu minum harus ada 20an sih oke gak apa-apa gak apa-apa kita akan ituin ini udah masih ada oh ini banyak kenapa gue gak itu buat dulu batunya duit gue ngurang lagi deh gue gak suka duit gue di bawah 20 juta soalnya nih kencang ini butuh berapa sih 6 ding ya kan 6 kan beneran oke masuk lagi apa itu ascension hop oh 84 lumayan nice aduh tidak cukup kurang 25 sama coin emas bisa di convert sih musiknya sih tapi bunganya gak ada guys ya jadi yaudahlah untuk kali ini kazuha nya level segitu dulu nanti kita cari bunganya emang agak PR sih nyari bunganya sih koinnya sih banyak udah seribu anjar koinnya ini udah lama guys di grinding karena gue sambil muter-muter jadi jangan kaget dengan jumlah koinnya yang banyak gitu ya aneh gitu kerjaan gue kan karena nungguin update inazuma jadi kelamaan gitu kan gabut oke kita checkin dulu levelnya gak apa-apa level 80 maksudnya udah cukup ya untuk sekarang sekarang kita masuk ke senjatanya ganti senjata baru untung cuma 10 sekali musik paling deg-degan gue kalau senjata kayak gini ya paling deg-degan gue oke material 3 ke bawah aduh ini PR sih ya tapi kita teken aja lah ini lah ya neken aja guys enhance serrr nah udah disiapin juga ini ya materialnya ini materialnya yang dibutuhin buat ascension senjata naikin dong ini batu khusus buat lu doang kazuwa gue gak naikin buat yang lain cuy ini bener-bener buat lu doang sendiri lanjut share base attacknya segede sih ini ascension yang kedua oke ascension lagi jadi ini tabungan gue dari beberapa bulan kebelakang khusus buat kazuha aja nih ya langsung lagi naikin ke level level 50 level 50 gak bayang sih kalau orang sampai mau refine kelima sih pusing banget ngeliatnya pusing bilang pay to win juga kagak ini game juga single player tuman miliknya Mioho ini emang bener-bener gitu loh level 60 ascension keempat oke nanti gue harus convert sedikit ini oh mau gue kurang disiapkan nih untuk hari ini doang nih semoga sih cukup ya kita ganti ke albedo jangan pelit-pelit sama gue oke please double dong double-double nice 5 double-nya ayo albedo jangan pelit-pelit sama gue albedo let's go ini gunanya astaga giliran ui gak double scam alright kazua enhance ini yang ke 3 ya keempat naikin naikin alamat teman esri berapa itu 155 kok kecil kecil ascension keempat eh kelima berapa 200 paling ini elemen teman esri nya ini cukup gede sih kalau bisa tambah elemen teman esri ya gede gak sih 200 base attack nya sih gede sih udah 510 level 70 181 iya 200an sih ini pasti aduh kurang chaos score ini yang emas juga kurang nih kurang berapa tadi ayo albedo jangan pelit-pelit sama gue double dong dar gak mungkin lah ya pelit tadi chaos score kita buat dulu chaos score kita buat 64 nanti senjatanya biar bisa dipinjem pinjem jangan banyak biar resource nya bener-bener gak habis semua oke kalau senjata sih aman ya udah di refine sampai level max ya ascent ding 211 mungkin ya mungkin sekitar 211 guys untung sekarang bisa dipencet ya guys ya kalau gak ini semoga si Kazuha sesuai ekspektasi gue guys ya kita combo-in sama siapa kira-kira ya yang bisa nge-elemental reaction ya crystallize itu Zhongli diluk paling elektro gue gak pake elektro sih kenapa ya Ganyu berapa 198 bahkan gak sampe 200 ya oke zers maksimum nah sekarang artifact nya bagaimana ini 4 viridescent aja ya pake apa ya kamu ya pinjem venti mau pinjem venti crit rate crit damage tuh sebenernya sebenernya siap banyak banget cuman ya gitu dah crit damage energy recharge ya equip dulu dah yang viridescent viridescent silahkan di equip-equipin dulu deh nih ya buat Kazuha nih yaudahlah equip inilah udah disiapin guys ya untung gak punya punya venti nih energy recharge atau elemental mastery ya hmm ini masih agak sedikit galau sih gue sih tapi kayaknya kalo pake elemental mastery gak ada lagi guys elemental mastery gue cuman dikit tuh crit damage cuman ada 2 lagi elemental mastery gue coba kita cek anemo damage bukan ini ada anemo tau gue tuh kan anemo damage nya juga begini ya kan anemo damage lah ini apa crit damage crit rate kok crit damage sih apa lagi venti pake apa crit damage pinjem punya punya venti lah ya teori minjem elemental mastery aduh yaudahlah ini aja deh ya gak tau deh bagus atau kaget deh yang penting pake dulu deh ya yang penting ada nih ya cerot tambah otomatis set critical damage oh aduh oke 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 bagus ada energy recharge nya juga oke 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 kunci equip oke berarti berapa nih rincian art ini sekarang berarti bisa tambah crit rate nih critical damage nya nih gede nih uh elemental mastery gue bisa ditambah sih sebenernya sih 700 guys eh masih 500 gak nyampe 700 yang nambah elemental mastery lagi apa sih ini ya ini ya ini kayaknya bisa nambah elemental mastery tapi mungkin kita nanti akan tes sih guys lebih bagus elemental mastery atau animo damage ya ini ada sih elemental mastery dan bisa nambah sampai 700 jadi wajar sih kok ini elemental mastery juga emm tadi di di demo nya dia pake animo damage gak sih oh pake berarti elemental mastery dia gede banget tuh pas lah gitu eh emm 35% ya crit damage nya 162% crit rate nya cuma 24% anjar kalo misalkan gue itu yang crit rate 24% sih kecil sih kecil sih kecil sih kecil sih 24% mungkin kita bisa artifakan nanti ini bisa ada yang kita ganti sebenernya guys ini crit rate anemo damage ini elemen teman 47 ini bagus nih sebenernya nih kita pinjem punya yaudah lah anggap 24% lah ya oke done oh talent yang lupa berarti kalo untuk talent kita akan fokus ke ulti nya ya ulti nya tuh lebih bagus oh untung aja kita pin dulu level level nya minim level 5 lah rata lah ulti nya sih lebih penting sih menurut gue damage output tadi ulti nya cuy oke udah udah disiapkan buat lu dong kok udah disiapkan tenang tenang kazuha tenang banget tenang tenang level 5 jadi kalo saran dari gue fokus ke ulti abis itu ke E nya abis itu baru ke attack nya attack nya sih masih meh sih kecuali lu c6 ya mungkin lu harus naikin output damage output attack nya juga gitu loh oke kalian mungkin ngeliatnya enak banget nih ya naikin tinggal klik 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 guys ini grinding gue sampe detik ini gak pernah off dari hub dari day 1 miyoho keluarin game ini guys karena ya ya menurut gue sayang aja kalo gue off gitu loh jadi ya gue ada joki yang mainin ini gak ada yang ngurusin dan joki gue sekarang gak ngumpulin bunga cukupnya gue udah bilang 160 tapi yaudah lah oh banyak banyak tenang 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 banyak masih ada level 7 level 8 level 8 masih bisa masih bisa ini naikin gak ya nanti aja lah ya 688 oke guys talentnya Kazuha sekarang kita liat komposisi party yang bagus yang enak sebenernya tuh di S CDS ini bagus banget Kazuha mana oke kita tambahin Hu Tao mungkin Hu Tao terus siapa masalah masalah bedo kita mau ituin elemen reaction kan oke akhirnya Kazuha guys kurangin cooldown tetap 5 detik eh musiknya 6 detik ya cooldownnya ini 6 detik ya oh cuma ngurangin 0, 0,6 detik ya tuh ush coba albedo naik lift habis itu langsung oh coba naik anjay keren bet jadi makin tinggi guys ya plunge 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 oh kalau misalkan albedo gue aduh gue baru enge loh berarti kalau albedo gue kemarin constellation 4 wah gue kira buat Xiao doang ternyata ada karakter yang punya plunging attack yang lebih menarik guys ya so kita akan langsung tes di tempat elemental reaction yang paling banyak slime sih ini sih paling bagus sih kayaknya oke ini dia tes kazuwa maaf ya masih level 80 guys ya jadi kalau damage-nya aku tidak maksimal maafkan so kita akan masuk kita akan tes apakah ultinya seberat itu atau enggak ya kita kita tes aja dengan melt dulu melt nih oke kita akan coba ini kan ultinya masih kosong kita akan coba eh hold habis itu kita langsung ke planch attack apa sih namanya bukan cihaya buru ya itu pokoknya lah oke Zhongli masuk nambah sih ya nambah dikit sih naikin dulu wah ini mah keburu mati oke oke let's go terus mana swirlnya ini S-swirlnya yuk dok baru mati guys kok baru mati cuy mau tes kazuanya gimana ini 9500 B B aja sih sebenernya sih wah tidak bisa dilihat seperti ini kalau crit rate banyak nih crit rate topi gue banyak banget nih oh oke topi banyak banget nih crit rate udah nambah crit damage juga lagi crit rate crit damage lagi tuh crit rate banyak nih banyak banget topi crit rate gue tuh banyak koleksi gue guys emang kebetulan ya crit rate ada element of mastery lagi bagus nih 64 crit damage crit rate crit damage tuh element of mastery 54 tuh bagus tuh cocok buat dia kali ya nambah element of mastery nambah crit damage energy recharge tuh crit damage stack 8% gue gak tau sih banyak kemana sih tapi ya anggaplah seperti ini dulu jadi jadi 1645 ya oke lah oke lah element of mastery gue 574 sekali lagi guys ya sekali lagi biarin nih videonya panjang videonya panjang gak apa-apa gue mau tes sekali lagi penasaran 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 reaction aja disini ya let's use yaudah lagi deh last try last try kita coba ya let's go kazuha kalau misalkan element of mastery gue 1700 tadi ya harus pake gitu sih gue harus pake goblet oke let's go oke let's go ye wah lebih bagus nih efek ke batunya ini ya si sotomanya ya keren juga ya ya oke lah ya oke 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 mungkin element of mastery nya damage output nya kurang ya kurang sedikit mungkin goblet nya emang gue harus ganti dari energy recharge ke element of mastery atau anemo damage ke element of mastery mungkin ya kalau ke lu mainnya element of reaction tapi di luar itu kazuha menurut gue ya not a bad choice ya untuk gantiin si siapa namanya Fenty karena dia punya area ini jauh lebih gede daripada Fenty untuk ulti nya ya dan itu damage output nya jauh lebih gede juga dari Fenty ditambah dengan element reaction lainnya gitu jadi untuk nge agro tuh bagus banget untuk divisional beast so dah jadi itu dia guys untuk konten genshin impact review untuk Kai Dehara dehara kazuha semoga kalian suka hope you guys enjoy ditunggu terus aja guys ya untuk update Inazuma nya karena masih sekitar 57 tahun lagi ya jadi kita tinggal tunggu karakter apa lagi yang akan keluar next nya apakah ayah kah atau gak banner barunya dengan riran albedo dengan gosip-gosip nya ya kita lanjutin nanti jangan lupa untuk klik like share dan subscribe channel Dujumers kita ketemu lagi di video genshin impact berikutnya I'll see you guys soon never survive and keep it slow bye bye